Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming Yeay, hari ini kita kan mau piknik Tapi, mana si Upin? Kok dia belum datang? Wah, itu dia si Upin Ya ampun, Upin, kok kamu datangnya lama sekali? Maaf Yuta, aku kan harus pinjam KemperFan Wah, keren Kita mau piknik pake KemperFan Wih, keren kak Mia baru kali ini mau piknik pake KemperFan Ya, itu keren, itu keren Uh, ada tempat tidurnya Ada juga meja makan Wah, keren sekali, Mia suka kak Yuhu, asik-asik Pasti piknik kali ini seru Wah, KemperFannya warna hijau Dan besar sekali Ini kan bisa muat banyak orang, tentu aja Wah, kalau gitu yuk kita berangkat sekarang Iya kak, tempat danaunya kan jauh Kalau kita lambat berangkat, takutnya Nanti malah keburu malam Eh, ada Yuta Wah, kalian rame-rame mau kemana ini? Lagi liburan, pasti kalian mau piknik ya? Iya, kami mau pergi piknik Ke danau wakiu Apa? Ke danau wakiu Di sana kan Ada bayi raksasa Ada rumah bayi raksasa Kalian jangan sampai nyasar ke sana ya Katanya sudah banyak orang yang lewat di sana Dan tiba-tiba hilang Hilang? Iya Aku sarankan lebih baik kalian tidak usah ke sana aja Piknik aja di tempat lain Kan bisa piknik di amusement park Ada tempat lain Waduh, kok malah pilih tempat yang menyeramkan Uh, aku tidak bisa bayangkan Ada bayi raksasa Hah, jadi gimana nih kak? Apa kita jadi berangkat? Uh, tentu aja jadi Mungkin aja kak butler cuma naku-nakuti kita, Mio Ayo kita berangkat Wah, seru kah seru? Kita berangkat pakai bus Bus camper fan Bus camper fannya warna hijau Ayo, melaju Asik-asik, kita sudah hampir sampai Upin, apa masih jauh? Tinggal belok ke kiri aja, Yuta Baiklah, kalian pegangan ya Aku mau tambah kecepatan Nge-eng Wah, apa yang terjadi? Hah, kakak? Aduh, aduh Kepala Mio jadi pusing Iya, aku juga Uh, apa yang terjadi, Yuta? Kita sampai di mana ini? Loh, kok di sini ada rumah besar? Tapi, di mana si Yuta sama si Mio? Waduh, gimana? Aku kok tersesat di rumah ini? Upin, kamu ada di sana, Upin? Iya, Yuta, aku ada di sini Wah, kok di sini ada, ada dogi? Sepertinya aku harus bermalam di rumah dogi ini deh Upin, Upin, kita bisa tidur di rumah ini Tapi, kamu tolong ambilkan kapak di atas rumah dogi Kapak, waduh Aku dikejar dogi Uh, doginya nggak mau pergi Coba aku lihat di rumah si dogi ada apa ya Wah, di sini kok besar sekali rumahnya Wah, apa itu? Ada minuman? Mungkin aku bisa minum itu Wah, aku jadi cepat Wih, keren Aku jadi cepat sekali Uh, Upin Kamu di mana, Upin? Tunggu sebentar, Yuta Aku mau mengambil dulu kapak di atas rumah dogi Tapi dogi itu Wah, dogi itu malah menggigitku Baiklah, sekarang aku sudah bisa berlari cepat Jadi, aku bisa mengambil Hop Aduh, aku dikejar lagi Nah, aku berhasil mengambil kapaknya Yeay Sekarang, aku mau buka rumah ini Tapi, kita mau bukanya dari mana ya? Hah, lewat kaca Kaca Oh, kaca Kami sudah masuk di lantai 2, Upin Ayo, Upin Kamu ke sini, Upin Hah, tapi aku bingung Mau lewat mana kacanya? Apa lewat pagar ini? Lewat lantai 2, Upin Di sana kan ada tangga Oh, iya Aku sudah menemukan tangga di sini Wah, aku bisa pecahkan kaca ini kan? Nah, kita pecahkan Wah, aku sudah bisa masuk ke dalam Tapi, ini rumah siapa ya? Coba kita periksa teman-teman Uh, kita tersesat di rumah aneh Wah, di sini ada foto keluarganya Ada seorang bayi Dan juga dogi Itu kan dogi yang tadi aku lihat di depan Oh, Mio, Yuta, kalian di mana? Kami sudah masuk ke dalam rumah ini Waduh, aku terjebak Apa? Wah, gimana cara aku menolong Yuta dan Mio ya? Baiklah, aku harus beranikan diri Tunggu aku, Yuta, Mio Aku bakal menyelamatkan kalian Oh, itu ada kaca Apakah aku bisa lewat kaca ini? Wah, ternyata aku bisa lewat kaca ajaib itu Oke, guys Bagaimana lagi yang harus aku lakukan? Wah, di sini ada sofa biru Mungkinkah kalian di sini? Oh, masuk ke dalam lubang Oh, masuk ke dalam lubang ini Oke, yuhu Apa? Itu, itu raksasa kan? Wah, kok bisa ya? Ada raksasa di sini Aku akan memakan kalian Aku tidak boleh terlihat oleh raksasa itu Hmm, lewat sini aja deh Tapi raksasa itu mengintipku Baiklah, aku harus kabur Waduh, raksasanya besar sekali Aku akan menangkapmu Tidak, aku harus kabur Wah, raksasa itu masih melihatku Jangan-jangan Si Mio sama si Yuta Sudah dimakan tuan raksasa itu Wah, gimana ini? Baiklah Coba kita lihat Apakah si Yuta sama si Mio Masih hidup? Aku harus mencari mereka Yuhu Ini ruang bawah tanah kah? Wah, aku tidak bisa naik ke atas lagi Aku tersesat Gimana ini, teman-teman? Baiklah Coba kita telusuri rumah aneh ini ya, teman-teman Wuh Ada Ada punika Hugi-hugi Bukan Ini bukan Hugi-hugi Kayaknya Kamu monster green, kan? Baiklah Gimana? Apa yang harus kulakukan di sini? Kamu harus menyebrang ke sana Menyebrang Pakai apa ya? Wah Apa ini? Ada cairan aneh Sepertinya cairan itu beracun Wah Aku tidak boleh terjebak di cairan itu Baiklah Kita harus menyebrang saat cairannya surut Oke guys Kita melompat Yeay Aku selamat Aku selamat Tapi di sini masih ada kolamnya lagi Oke Coba kita menyebrang lagi Oh Jangan naik Jangan naik Yes Berhasil Oh Cairannya naiknya cepat sekali Tapi ternyata itu adalah cairan beracun ya, teman-teman Jadi aku tidak boleh kena cairan itu Oke Hop Yes Aku berhasil melompat Sebelum cairan itu datang Baiklah Yuta Mio Apa kalian di sana? Kok mereka tidak Apa itu? Sepertinya ada yang mengintipku Wah Aku takut Jangan-jangan itu monster ya Itukah? Wah Iya Monster itu yang berwarna ungu Tapi Dia bukan monster Tapi bayi Wah Tidak Aku dikejar Dia bayi raksasa Mau Aku mau main Mau main Tidak Aku bukan mainan Wah Gawat nih Bibi Poli sedang lapar Bayi Poli mau makan Hah Apa? Ada banyak orang dikurung di sana Aku tidak mau dikurung Baiklah aku harus kabur Tapi Dia terus menangkapku Oke guys Kita harus menyamar jadi mainan Nah Disini kan ada banyak mainan Jadi kita sembunyi disini aja guys Dia Tidak bisa melihatku lagi kan Yeay Aku sudah bisa bersembunyi Dan Kita masuk kerja ke lubang ini kah Wah Benar Wih Bayinya jatuh Tapi Kemana ya si bayi raksasa itu Eh Yuta Kamu disini ya Upin Akhirnya kita ketemu Lewat sini Lewat sini Upin Eh Baiklah Tunggu aku Yuta Wah Aku tadi barusan dikejar bayi raksasa loh Iya Jangan sampai kita tertangkap Oke guys Untuk aja Aku sudah berhasil menemukan si Yuta Ternyata si Yuta masih hidup Dan Wah Kita harus melewati kereta api ini kah Apakah kereta api ini bisa jalan Yuta Tidak Kamu harus lewat sini Ayo Upin Cepat Sebelum bayi itu mengejar kita Baiklah Tapi Wah Yuta kok cepat sekali Aku jadi kehilangan Gimana ini Dimana disini banyak perangkap lagi Dan Wah Kamu bukannya Eh Bukan Dia bukan raksasa yang tadi kan Wah Aku kira Bapak raksasa yang tadi Untung aja itu cuma patung Oke guys Kita dimana lagi ini Disini ada banyak mainan raksasa Upin Sini Upin Kita harus cari Mio Mio menghilang Hah Apa itu Wah Ada bayi Iya Itu bayi poli Kamu jangan berisik Upin Nanti kalau dia bangun Dia bisa mengejar kita Oh tidak Dia malah bangun Ya ampun Upin Kamu jangan berisik Jangan injak permain itu Oke Berarti kita gak boleh Nginjak permain pink ini ya teman-teman Nah Dia sedang tidur dan Wah Aku tidak sengaja Waduh Tidak Dia mengejarku lagi kah Tidak Tidak Dia sudah tertidur lagi Wah Untung aja kita selamat Yuta Tapi Dimana si Mio Mio menghilang Mungkinkah Tadi dimakan Sama raksasa bayi itu Wah Kok disini ada banyak dogi Iya Itu adalah dogi peliharaannya Si baby poli Baiklah teman-teman Kita sudah terjebak disini Jadi bagaimanapun Kita harus keluar ya guys Oke Banyak sekali doginya Yuta Kamu kok malah hilang lagi Tunggu sebentar Aku sedang mencari Mio Oh Baiklah Mungkin kita harus melewati dulu Si dogi-dogi ini ya guys Coba kita ngintip dari atas Wah Ternyata doginya banyak sekali Kita cari jalan Yang aman ya teman-teman Oh tidak Ya ampun Kalau harus begini terus Lama-lama bayi itu bisa bangun Gimana Aku tahu Kita lewat saja jalan yang aman Oh Disini juga ada mobil Apakah bisa dinaiki Ternyata gak bisa ya teman-teman Oke Aku sekarang kehilangan Yuta Dan juga Mio Dan Waduh Gara-gara mau piknik Kita malah terjebak disini ya teman-teman Baiklah Akhirnya kita bisa melewati dogi Yeay Aku berhasil Dan aku bisa makan coklat Uh Yuta Gak ada Kalau ada sih Aku bisa bagi coklatnya Dan kereta api ini Apa bisa jalan Wah Ternyata gak bisa Pasti ini adalah mainannya si baby Polly ya teman-teman Baiklah Kita sudah sampai di Wah Tidak Ada dogi Dia mengejarku Waduh Gimana ini Yuta Gawat nih Kalau sampai tertangkap Mungkin aku bisa digigit Atau dimakan Oh Tidak Lihat disitu Ada banyak tulang Pasti dogi itu yang memakan mereka ya guys Tapi Kemana doginya Wah Tidak Eh Doginya galak sekali Oke guys Kita harus telusuri dulu tempat ini Wah Ada banyak tulang belulang Aku takut teman-teman Oh Oh Ada panah ke kanan Baiklah Mungkin kita harus ikuti petunjuk itu kah Wah Untung aja doginya hilang Kalau sampai dia mengejarku Bagaimana ya Baiklah Di sini seram sekali Kok gelap Dan Dimana Yuta Mana ada banyak tengkorak Dan juga laba-laba Oh Aku takut laba-laba ini Oh Itu Pintu kemana ya Mungkinkah Yuta sudah sampai di sini Yuta Wah Ini Ada Tangan raksasa Tidak Ada tangan raksasa Waduh Gawat nih Kalau sampai tertangkap Aku bisa dimakan hidup-hidup Iya Aku saja dikurung Lihat nih Dimana Aku bisa mengeloloskan diri Tunggu Aku akan bebaskan kamu Oh Tidak Aku malah terjatuh ke lava Upin Akhirnya aku menemukanmu Wah Kamu kemana aja Upin Awas Disana ada tangan raksasa Oh Tidak Yuta Awas Ada tangan raksasanya yang mau menangkapmu Iya Iya Oke Kita harus menghindar dari tangan itu teman-teman Hop Yes Aku berhasil ya guys Dan orang yang terkurung itu bagaimana ya Kita gak bisa menyelamatkannya Yang penting kita menyelamatkan diri kita dulu Baiklah Oh Oh Ada banyak semburan api Jangan-jangan Disana ada lavanya Oh Tidak Kok disini malah banjir Upin Lompat ke atas baju-baju Dan celana Oke Tapi bagaimana caranya Ternyata disini banjir Kok bisa banjir ya Itu gara-gara mesin cuci raksasa itu Ya ampun Sampai banjir begini ya teman-teman Oke Kita harus melompat di celana Dan baju-baju ini teman-teman Baju warna merah Wah Hop Yeay Apakah Mio dikurung disini Ternyata gak bisa dibuka Baiklah Kita cek satu persatu kah Tunggu Upin Cepat kemari Oh Baiklah Yuta Tapi aku terjebak ini Nah Disini kan Ada celana Baju Dan kotak ini Isinya apa lagi Aku jadi penasaran Eh Pintunya bisa terbuka Wah Ada pak polisi Pak polisi tolong kami Upin Itu cuma patung polisi Wah Aku kira Dia bisa menolong kita Oh Gimana ini Kita harus lewati Air-air ini Hah Tidak Yah Malah ulang dari sini lagi Baiklah Yuta Kamu bisa menungguku Oke Aku akan menunggumu Di ujung ya Baiklah Kita harus lewati dulu Air ini ya guys Oh Ternyata disini Air panas Wah Jangan sampai terkena ini Kalau tidak Mungkin kulitku bisa melepuh Yeay Aku mandi dulu Tapi kok gak ada airnya Oh tidak Upin Hah Itu kan suara Yuta Wah Yuta Apa yang terjadi denganmu Waduh Gawat nih guys Kita harus menyusul Yuta ya teman-teman Hmm Tapi Kita harus lewati dulu pipa ini Apa yang terjadi dengan si Yuta Apakah dia ditangkap Mereka Waduh Gawat nih Kalau sampai ditangkap raksasa Pasti ditelan hidup-hidup ya guys Oke Ini ada kotak-kotak Dan ada banjir Hah Itu kan Baby Polly tadi Wah Apakah kita harus lewat sini kah Sepertinya aku tersesat nih Gimana Wuh Ada makanan lewat Aku lapar sekali Apa aku boleh makan ini Hmm Yuta Gimana ini Kamu dimana Wuh Disini ada banyak apel Waduh Ternyata Gak boleh kena makanannya ya guys Kita bisa pingsan Mungkin Itu gara-gara makan raksasa ya teman-teman Hmm Makanannya terlalu besar Oke guys Kita gak boleh ambil satu kah Wah Wah Padahal aku lapar sekali Aku pengen makan apel manis itu aja Tapi gak bisa ya Wuh Ada pisang juga Wuh Pisang kan kesukaanku Kita kan sama-sama kuning Yeay Wuh Ini tempat apa Wuh Terang sekali disini Hah Yuta Kamu disana Wuh Dia tidak menjawabku Jangan-jangan dia sudah tertangkap Ya ampun Ada tetesan air lagi Hmm Pasti disini Sering bocor ya Apakah di luar sedang hujan Waduh Gimana ini Baiklah Mungkin air ini beracun Makanya kita gak boleh sentuh ya guys Oke Wah Ini seperti di luar angkasa Wah Keren sekali rumah ini Jangan-jangan Ini adalah rumah alien ya guys Aku tidak peduli Yang penting Aku harus menemukan Si Yuta Dan si Mio Hop Wih Ada jembatan menghilang Dan kalau kita injak disini Dia bisa muncul ya guys Nah Seperti ini Wih Keren sekali Ada musiknya lagi Oke guys Eh Yuta Yeay Upin datang Upin datang Wah Yuta akhirnya kita bisa ketemu Apa kamu sudah menemukan Mio Aku kira kamu sudah terjebak Oh Apa itu tadi Cepat Kamu harus melawan si baby itu Baby Wah Baby Polly itu ya Iya Cepat Pakai baju kamu Oke guys Kita sepertinya harus melawan baby itu Dan kita pakai baju kaya teman-teman Ayo Pim Tembak dia dengan makanan Pasti dia sedang lapar Oke Kita tembak dengan makanan Wah Dia sepertinya suka Iya Dia suka permen karet Itu kan permen karet Wah Aku suka permen karet Nyam 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 Oh Tidak Nyam Nyam Ada lebih banyak permen karet Baiklah Aku akan beri kamu permen karet ya baby Polly Nah ini dia Wah Aku suka sekali Aku mau lagi Oke guys Kita beri dia makan permen karet ya teman-teman Tapi Kenapa dia tidak kalah ya Kok bisa ya Dia sekuat itu Tentu saja Dia kan bayi raksasa Oh begitu kah Nah Aku mau lagi Cepat berikan permen itu Cepat Upin Sebentar lagi dia bakalan kalah Oke Wah Kita harus tembak terus ya teman-teman Sedikit lagi Dan Eh Aku ternyata salah arah ya Hihi Upin Upin Yeay Lihat Uh Baby Polly-nya menghilang Uh Kita menang kah Iya Kita sudah menang Yeay Kita menang ya guys Tapi Uh Dimana si Mio Mionya hilang Jangan-jangan dia sudah dimakan Baby Polly kah Gimana nih Uta Upin Upin Aku ada di sini kok Mio ada di sini Wah Mio Akhirnya kita ketemu Aku kira kamu sudah dimakan Baby Polly Iya Kakak sudah menyelamatkanku Yeay Kita berhasil ya teman-teman Bagaimana kalau kita keluar dari sini Uta Aku takut Kita harus cari bus camper van kita lagi Baiklah Yuk Kita cari sama-sama yuk Tapi pintu keluarnya lewat mana ya Upin Hmm Mungkin kita bisa cari di Eh Di sini terlalu banyak pintu Yes Di sini dia Yuta Mio Ayo ke sini Aku sudah menemukan pintu keluarnya Hah Pintu keluar Iya Di sini dia Wah Apakah di kolam renang ini kah Mungkin kita keluarnya harus berenang Upin Oke guys Kita harus berenang kah Hmm Oh iya Ternyata benar Ada panah menuju ke sana Nah Berarti kita harus masuk ke kolam renang Yuhuu Kita berenang Oh Oh Ada lubang Mungkin kita harus lewat sini kah Iya Upin Kita harus lewat sini Oke Yuta Kamu di belakangku kah Tentu saja Aku di belakangmu Kita bakalan keluar nih Apakah ini mungkin jebakan Huh Kalau sampai ini jebakan Gimana ya Kita bisa tersesat kah Oke Ah Rupanya di sini tertutup Kita gak bisa lewat Jadi Bagaimana ini Kakak Gimana kak Eh Tunggu Di sana ada tuas Ada tuas Iya Ada tuas Eh Aku melihat ada lampu di sini Hmm Baiklah Coba kita tekan tombol ini ya teman-teman Yeay Rupanya pintunya terbuka Wah Senangnya Yeay Pasti ini adalah pintu keluar teman-teman Coba kita lewat ya guys Hmm Ternyata petualangan di rumahnya si Baby Polly Ini seru banget ya guys Dari dikejar doggy Sampai dikejar Baby Polly Juga sampai hampir ditangkap tangan raksasa teman-teman Mungkin tangan raksasa itu adalah Ayahnya si Baby Polly Yeay Kita sudah berhasil keluar ya guys Kita ada di belakang halamannya Rumah raksasanya Baby Polly Yuta Mio Kita harus keluar lewat pintu depan Yeay Kita berhasil Kita berhasil Upin Upin Coba lihat Di sini ada ayahnya si Baby Polly Ada polisi juga Ada juga monster green Dan juga Ada si Baby Polly Iya Dan apakah kita bisa bawa boneka ini pulang Huh Lebih baik gak usah deh Aku takut nanti dikejar sama Baby Polly lagi Jangan-jangan dia masih bisa hidup Iya kak Lebih baik kita cepat pulang Oke teman-teman Sampai di sini dulu video Wilson Gaming Sampai jumpa di video berikutnya Ingat like, subscribe, dan share video ini ya Sampai jumpa di video ini ya Terima kasih